Pak Lusius, kita berbicara terlebih dahulu mengenai proses hukum oleh penegak hukum di mana laporan dugaan penganiayaan ini kemudian sudah masuk ke laporannya ke polisi dan kemudian yang diduga menganiaya adalah anggota Dewan. Nah ini bagaimana transparansi proses penegakan hukum dalam memproses laporan ini? Ya, ini terjadi di daerah, di Labuan Maju, Magari Barat, jauh dari Jakarta. Kita berharap betul bahwa kekuasaan atau kuasa yang ada pada anggota DPR tidak kemudian bisa memengaruhi proses hukum yang sedang ditempuh oleh penegak hukum di sana. Karena kita berharap betul penegak hukum harus bisa terbebas dari segala upaya tekanan yang mungkin akan diterima dan memastikan bahwa proses yang dijalankan itu berlangsung secara terbuka. Hanya dengan proses yang terbuka kemudian tekanan-tekanan yang mungkin akan diterima itu bisa diminimalisir setiap awal, jadi antisipasi.